Jadi tidak ada kesempatan untuk kembali lagi Di tengah isu keretakan rumah tangganya dengan suling, Natalia Holscher mengaku Cape telah bersabar selama ini Dalam menggahannya Natalia mengungkapkan kesabaran ada batasnya Ia juga mengaku telah berusaha berbuat ke arah yang lebih baik Namun selama ini Natalia merasa hanya ia sendiri yang merasakan perasaan cinta Terima kasih untuk semua ungkap Natalia Aku Cape sabar-sabar tapi sabar ada batasnya dan berusaha berbuat ke arah yang lebih baik Di hadapan Uyakuya, Natalia Holscher akui tidak akan kembali lagi kepada Sule Natalia Holscher sudah menutup kesempatan untuk Sule dalam memperbaiki rumah tangganya yang sudah dijalani sudah hampir 2 tahun Hal ini disampaikan Natalia Holscher saat berbincang dengan Uyakuya Dijelaskan Natalia Holscher bahwa keputusan yang ambil saat ini bukan karena ada orang ketiga di antara mereka Jadi tidak ada kesempatan balik lagi, tanya Uyakuya Bagi aku enggak, kata Natalia Holscher dikutip dari kanal Youtube Uyakuya TV Sabtu 9 Juli 2022 Disinggung apakah Sule tahu saat akan mengajukan gugatan cerai Natalia menyebutkan bahwa sebelum keluar dari rumah, suaminya tersebut sudah mengetahui rencananya Sudah tahu bahkan akan bilang nanti, kalau kamu udah merusin semuanya langsung aja ke lawyer aku, ucap Natalia Holscher Tidak dipungkiri Natalia Holscher bahwa selama gugatan itu sudah dilayangkan sampai saat ini Sule belum pernah menanyakan perihal ini kepadanya Menurutnya, setiap Sule menelpon pasti hanya mencari buah hatinya yaitu Adzam Ardian Syah Sutisna Terkait kesepakatan perceraian Natalia Holscher mengaku kalau tidak akan melarang putranya itu untuk bertemu dengan ayah kandungnya Maupun kakak-kakaknya Kalau mau main silakan ke rumah, kalau mau video call, mau komunikasi silakan Aku tidak ada melarang apapun itu Dan aku nanti kelak nanti Adzam Gede aku juga mengajarkan jangan pernah membenci ibumu dan papamu Ujar Natalia Holscher Soal hak asuh anak diakui Natalia Kalau sementara anaknya itu masih di bawah pengasuhannya Sampai hingga Adzam memilih haknya sendiri nantinya Selain itu, Natalia juga menyampaikan bahwa dalam kesepakatannya itu Mereka juga sudah membahas tentang uang bulanan yang akan diberikan Sule Pada Adzam yang berjumlah 25 juta rupiah per bulan Makanya juga ada hak dan kewajiban yang udah kita sepakati bersama Biar gak jadi kisuh di kemudian hari gitu Tutur Natalia Disinggung bagaimana pendapat omannya soal keputusan berat ini Natalia tidak menampik kalau orang tercintanya tidak menginginkan perihal ini terjadi dalam hidupnya Hanya saja keputusan ini tetap dikembalikan kepada Natalia Sebagai Tante Astrid selalu memberikan dukungan kepada Natalia Halsecher apapun keputusan yang diambilnya Sebagai tantenya yang pasti gue support itu pasti Dan berkali-kali gue bilang gue selalu support Natalia Kalau sampai sejauh mana gue gak pernah ikut campur Ingat satu gue sama Uyaan gak pernah ikut campur masalah mereka Lantas bagaimana tanggapan kalian gay silahkan kalian komen di kolom komentar Terima kasih telah menonton!